Jelang Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 5 September, PLN Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Bukit Tinggi sambangi siswa di SMA Negeri Satobaso. Pertempat di alaman sekolah tersebut, PLN berbagi informasi mengenai produk-produk PLN serta program promo terbaru PLN kepada ratusan siswa dan guru. Melalui kegiatan bertajuk PLN Mobile Gas to School, ini PLN sampaikan bahwa pasokan kelistrikan Sumatera Barat saat ini dalam keadaan baik dan surplus. Total pasokan listrik seluruh pembangkit di sumbar mencapai 803,25 MW. Pada pemakaian maksimal terpakai hingga 645,15 MW. Artinya masih ada surplus pasokan listrik sebesar 158 MW atau sebesar 24,49 persen. Pasokan kelistrikan dan sistem keandalan memungkinkan PLN siap kawal kelistrikan sumbar dengan kualitas listrik terbaik. Namun begitu, PLN tetap membutuhkan peran serta seluruh masyarakat untuk menjaga jaringan listrik tetap aman dari gangguan yang tidak diinginkan. Disampaikan Rudy Hamiri, manajer PLN UP3 Bukit Tinggi, masyarakat termasuk siswa dapat menjadi mitra PLN kawal kelistrikan dengan menghindari kegiatan-kegiatan dekat jaringan listrik dan mengupayakan infrastruktur kelistrikan aman dan tidak berpotensi bahaya. Bila menemukan potensi bahaya yang harus ditindak cepat oleh PLN pelanggan sebagai mitra PLN, dapat melaporkan melalui PLN Mobile, yaitu pada fitur pengaduan. Fitur pengaduan pada PLN Mobile telah dirancang terintegrasi ke Outage Management PLN, yaitu Yantech Mobile, APKT, dan AP2T. Outage Management membuat setiap laporan pengaduan ter-notifikasi real-time ke perangkat petugas dan akan ditindak lanjuti dengan cepat. Tidak hanya fitur pengaduan, PLN Mobile juga dilengkapi dengan berbagai layanan kelistrikan yang memudahkan pelanggan terhubung dengan PLN, hanya melalui genggaman. Tersedia fitur token dan pembayaran untuk memudahkan transaksi pembayaran listrik dan pembelian token, fitur ubah daya dan migrasi, fitur penyambungan sementara, fitur catat meter, hingga fitur yang memanjakan para penikmat belanja, yaitu Marketplace. PLN juga baru saja melaunching program promo tambah daya Belanja Nyaman Listrik Aman yang dapat diakses melalui PLN Mobile program ini memberikan potongan biaya hingga Rp 2 juta. Program Belanja Nyaman Listrik Aman harapannya dapat menambah kenyamanan pelanggan yang membutuhkan tambahan daya listrik di hari menjelang hot RI ke-79. Promo ini dapat diakses setelah melakukan transaksi di Marketplace PLN Mobile. Penambahan daya dapat dilakukan untuk daya 1 pasa hingga maksimal daya 7.700 VA. Kemudian penambahan daya 3 pasa dengan daya akhir maksimal hingga daya 16.500 VA. Dijelaskan Rudy, setelah berbelanja di Marketplace, pelanggan akan mendapatkan voucher online yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya tambah daya. Untuk transaksi senilai Rp 100.000 hingga Rp 500.000, pelanggan akan memperoleh 1 buah voucher tambah daya sebesar Rp 500.000 dan 1 buah kupon undian gelegar maksi. Sedangkan untuk transaksi sebesar Rp 500.000 hingga Rp 1 juta akan mendapat voucher diskon sebesar Rp 1 juta dan 3 buah kupon undian gelegar maksi. Bagi pelanggan yang melakukan transaksi di atas Rp 1 juta, voucher diskon tambah daya yang diberikan bernilai sebesar Rp 2 juta dan 5 buah kupon gelegar maksi. Program belanja nyaman listrik aman akan berlangsung hingga 31 Agustus 2024. Sementara voucher potongan tambah daya yang belum digunakan masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2024. Tim Liputan, Padang TV